Wabah dari pandemi COVID-19 di kota Pontianak memberikan berbagai dampak kerugian. Salah satunya pelaku UMKM di bidang kuliner. Salah seorang pelaku kuliner di kota Pontianak, Kairul Ali, menyatakan akibat merebaknya wabah COVID-19 ini, dirinya harus kehilangan pemasukan sebesar 80% setiap harinya. Sudah hampir sebulan lamanya, sejak ditetapkan status kejadian luar biasa oleh Gubernur Kalimantan Barat, kota Pontianak yang merupakan ibu kota provinsi, juga harus merasakan dampak dari pandemi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Akibat dari menyebarnya wabah virus corona ini, sejumlah usaha mikro kecil menengah di antaranya sektor kuliner hampir tak berjalan sebagaimana mestinya. Satu di antara sekian banyak pelaku UMKM di kota Pontianak yang merasakan dari dampak serangan virus corona ini ialah warung Mitiau Melayu. Warung makan yang beralamat di Jalan Patimura, kecamatan Pontianak kota ini, sudah mulai meliburkan diri selama 21 hari sejak dikeluarkannya surat edaran dari wali kota Pontianak tentang pembatasan jam operasional serta ditiadakannya layanan makan di tempat. Bagi tempat usaha, dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Menurut Khairul Ali, sejak dirinya membuka kembali usahanya beberapa hari lalu, penurunan pendapatan sebesar 80% pun sudah mulai dirasakan. Dimana dalam keadaan normal, dirinya mampu menghabiskan 25 kg Mitiau. Namun di tengah merebaknya virus corona ini, dirinya hanya mampu menjual 5 kg Mitiau perharinya. Kalau dirinya dari sektor bisnis, penurunan dari Mitiau Melayu ini sudah mencapai 70% lah kalau kita anggap penurunan. Sekarang kita bertahan dengan keadaan yang 30% ini, itu yang kita layani untuk sistem yukur. Akhirul menambahkan, tak hanya omset saja yang menurun. Dampak dari wabah virus corona tersebut juga membuat dirinya harus merumahkan 4 karyawannya untuk sementara waktu. Lebih jauh, Khairul berharap wabah virus corona ini dapat segera berlalu, sehingga ekonomi kota Pontianak dan Kalimantan Barat dapat kembali optimal seperti biasanya. Indra Pond TV memberi tekan.